Jodoh Sima Cukeranjang Jilid 32. Chin Nyo tidak bicara, akan tetapi pandang matanya kepada Mai yang penuh arti, penuh pertanyaan apakah peristiwa malam ini ada hubungannya dengan malapetaka yang menimpa dirinya beberapa malam yang lalu. Memang benar, ada dua orang penjahat menyelingap masuk dan melepas asap pembius di kamar ini dan kamar Chang Kong Cu. Akan tetapi, untung bahwa mereka ketahuan sehingga mereka melarikan diri. Chang Hui mengerutkan alisnya. Mai yang, sesungguhnya apakah yang terjadi? Siapa mereka dan apa mau mereka itu melepaskan asap pembius di kamarku dan kamar Sang Ko Adik Hui dan Adik Chin, harap kalian tenang. Aku sedang menyelidikinya dan kuharapkan dalam waktu singkat akan dapat menemukan jawabannya. Semua urusan mudah-mudahan akan dapat ku bikin terang dalam waktu dua tiga hari ini, berkata demikian Mai yang memandang kepada Chin Nyo penuh arti, dan Chin Nyo mengerti bahwa Mai yang hendak mengatakan bahwa juga urusan malapetaka yang menimpa dirinya akan dapat dibikin terang. Hal ini berarti bahwa tentu ada hubungannya antara peristiwa malam ini dengan malapetaka yang menimpa dirinya. Pada saat itu, terdengar suara Chang San yang telah berdiri di pintu kamar adiknya. Mai yang, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Aku mendengar berita yang simpang siur dari para pengawal, katanya kamarku dipenuhi asap pembius dan aku telah tak sadar di atas kursiku. Aku ingin mendengar sendiri darimu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Chang Hui mendekati kakaknya. Sanko, ada penjahat menyusup ke dalam rumah kita. Mereka itu melepas asap. Pembius di kamarku dan kamarmu, tentu dengan niat buruk terhadap kita. Dan ada yang membakar jerami di dekat gudang. Untung Mai yang segera datang mengusir asap itu dan berteriak-teriak sehingga para pengawal berdatangan. Dua penjahat itu telah melarikan diri, Mai yang, apa artinya semua ini? Tanya Chang San sambil memandang kepada Mai yang. Agaknya keterangan adiknya itu masih belum memuaskan hatinya dan ia ingin mendengar sendiri keterangan Mai yang. Artinya bahwa adik penyerang gelap mengancam keluarga Chang, Kong Chu, dan aku akan mencoba untuk membuat terang perkara ini. Chang San menatap wajah gadis itu penuh selidik. Adakah ini hubungannya dengan urusan pribadimu itu Mai yang mengangguk? Sekarang belum waktunya aku bicara banyak, Kong Chu. Bersabarlah beberapa hari lagi, pasti aku akan dapat membongkar semua urusan ini. Setelah berkata demikian, Mai yang segera meninggalkan mereka, kembali ke kamarnya karena ia tidak ingin percakapannya tadi didengar orang lain onolo dewe, kazet onolo pada hari-hari biasa, danau di luar kota raja itu sepi saja, apalagi pada pagi hari itu. Bukan waktunya orang berlibur. Para pemilik perahu yang biasanya menyewakan perahu pada para tamu di hari-hari yang ramai, pada hari sepi itu menggunakan perahu mereka untuk mencoba peruntungan mencari ikan di tengah danau. Sejak awal sekali Mai yang telah berada di tepi danau, memandang ke arah timur, ke arah kota raja. Akhirnya, orang yang dinanti-nanti sejak pagi tadi muncul. Sim Ki Leong berjalan seorang diri menuju telaga dan dia segera dapat melihat Mai yang karena gadis itu sengaja naik ke atas tepi danau yang menonjol tinggi. Mai yang melamaikan tangan dan Sim Ki Leong atau Leong Ki berlari menuju ke tempat itu. Akan tetapi, setelah pemuda itu dekat, Mai yang memberi isyarat agar Ki Leong mengikutinya dan ia pun berlari memasuki sebuah hutan yang berada di sebuah berukit kecil. Tempat itu sunyi dan tak nampak seorang pun manusia lain. Mai yang ingin bicara dengan Sim Ki Leong di tempat sepi agar jangan terdengar orang lain. Diam-diam hatinya merasa tegang sekali karena kalau benar seperti yang disangkanya bahwa Sim Ki Leong pelaku pemerkosa akan diri Chin Nyo. Maka hal itu merupakan kepastian baginya untuk bertindak, menganggap Ki Leong sebagai musuh. Mungkin akan terjadi bentrokan antara ia dan Ki Leong dan ia sudah siap siaga untuk menghadapinya. Dan ia pasti tidak akan tinggal diam sekali ini. Akan dibukanya rahasia Sim Ki Leong dan Su Bi Hwa kepada Menteri Chang agar kedua orang itu tidak lagi diterima sebagai pembantu, bahkan ditangkap karena dahulu mereka mengatur siasat menculik lalu menolong Chang Sang. Ia harus membuat perhitungan dengan Sim Ki Leong yang telah mengkhianatinya, mengkhianati cintanya. Setelah tiba di tempat terbuka di puncak bukit, dikelilingi hutan kecil, Mayang merhenti dan menanti Sim Ki Leong yang mengejarnya. Kini mereka berdiri berhadapan dalam jarak 4 meter. Ki Leong tersenyum memandang kepada Mayang, senyum yang penuh arti. Mayang, engkau mengundangku datang ke sini, agaknya hendak bicara penting sekali. Ada urusan apakah, sayang kata-kata dan nada suaranya itu terasa oleh Mayang seperti sebatang pisau menusuk jantungnya, akan tetapi ia pura-pura tidak merasakannya dan ia bahkan menekan perasaannya sehingga suaranya terdengar datar dan biasa tanpa emosi. Leong ke, aku mengundangmu ke sini agar dapat bicara berdua denganmu. Aku menuntut pertanggungan jawabmu terhadap diriku. Ki Leong tersenyum dan maju selangkah. Tentu saja, Mayang. Pertanggungan jawab yang bagaimana yang kau maksudkan. Jelaskanlah, sayang. Mayang mengerutkan alisnya dan mengambil sikap pura-pura marah. Leong ke, setelah apa yang kau lakukan kepadaku beberapa malam yang lalu, sekarang engkau masih berpura-pura lagi bertanya pertanggungan jawab apa yang kau maksudkan. Setelah berkata demikian, ia memandang penuh selidik, dan ini bukan lagi bersandiwara karena memang ia ingin sekali mengetahui reaksi dari pemuda itu ketika mendengar ucapannya ini. Mendengar ucapan itu, Sim Ki Leong tertawa. Hahaha, kiranya itu yang kau maksudkan. Aih, Mayang, bukankah sudah lama sekali kita saling mencinta? Tentu saja aku akan mempertanggung jawabkan. Sudah berani berbuat aku tentu berani bertanggung jawab. Nah, katakan, apa yang harus ku lakukan untukmu? Leong bersikap menantang sambil tersenyum dan jelas bahwa pandang matanya membayangkan perasaan senang. Agaknya hatinya senang melihat Mayang tidak marah. Akan tetapi jawaban itu masih belum memuaskan atau belum meyakinkan hati gadis itu. Leong ke, engkau telah menodai seorang gadis dan sekarang masih bertanya apa yang harus kau lakukan? Begitu bodohkan engkau, atau memang tidak peduli akan nasibku ia memancing lagi? Mayang, kekasihku. Sejak dahulu aku mencintamu. Jangan katakan bahwa aku menodayamu, sayang. Malam itu aku hanya membuktikan rasa cintaku kepadamu. Nah, malam itu kita telah menjadi suami istri yang sah. Engkau menghendaki pernikahan, bukan? Sabarlah, Mayang, kalau sudah tiba saatnya, kita pasti akan menikah. Hehehe akan tetapi, suara tawanya terhenti seketika-ketika tiba-tiba saja terjadi perubahan dalam sikap Mayang. Sepasang matu itu mencorong seperti mengeluarkan api dan tangan. Mayang sudah menyambar ke depan, meluncur seperti ular mematuk ke arah leher Kiliong. Hehehe, Ahsin Kiliong terkejut setengah mati. Biarpun dia amat liai, akan tetapi datangnya serangan itu demikian. Tiba-tiba, tubuh Mayang menerjang dengan amat cepatnya dan pukulan yang dilancarkan itu adalah ilmu pukulan Hek Chow atau Kciang, tangan beracun ular hitam, yang amat ampuh. Tidak ada kesempatan bagi Kiliong untuk menangkis lagi, maka sambil mengeluarkan teriakan nyaring dia sudah melempar tubuh ke belakang dan berjungkir balik sampai lima kali baru dia terlepas dari ancaman maut pukulan beruntun yang dilakukan Mayang kepadanya. Hei, Mayang, ada apakah hengkau ini? Gilakah hengkau? Bukankah kita sudah menjadi suami istri dan jahannam busuk? Kiranya benar hengkau yang melakukannya. Keparat terkutuk. Sekarang aku yakin bahwa yang berniat busuk terhadap Chang Hui dan Chang Kong Chu tadi malam tentulah hengkau dan komplotanmu, pelacur hinas kubi HWA itu. Sekarang terbukalah semua kedokmu, jahannam. Aku pasti akan membuka rahasiamu kepada Menteri Chang Wajah Sin Kililong berubah pucat mendengar ini. Aih, Mayang, kenapa engkau berkata demikian? Ingat, engkau telah menjadi istriku. Engkau sudah tidak gadis lagi. Kalau bukan aku yang mengawinimu kelak, apakah engkau akan menjadi seorang yang menderita aib selama hidup musim Kililong, iblis busuk? Aku telah buta dan tolol menganggap seorang manusia iblis macam engkau akan bertobat dan kembali ke jalan benar. Kiranya engkau hanya menipu dan mempermainkan aku. Huh, jangan diikira bahwa akan mudah saja engkau untuk menghinaku. Yang engkau perkosa pada malam itu bukanlah aku. Sepasang matusin Kililong terbelalap dan dia memandang tak percaya. Bukan engkau. Tapi, tapi di kamarmu dan, kalau bukan engkau lalu siapa Mayang tersenyum mengejek. Tak perlu engkau tahu siapa, karena saat ini pun aku akan mencabut nyawamu yang tak berharga. Berkata demikian, Mayang sudah melepaskan senjatanya yang ampuh, yaitu pecutnya yang panjang. Begitu ia mengayun pecutnya ke atas kepalanya, terdengar bunyi ledakan-ledakan kecil yang nyaring. Pada saat itu muncullah Subi Hwa atau yang dikenal sebagai Liong Bi oleh keluarga Menteri Chang. Hai hai hik, Liong Koko, sekarang engkau tahu rasa. Sudah sejak dulu ku katakan bahwa bocah ini berbahaya, sebaiknya dilenyapkan saja kalau tidak, Ia tentu akan membuat ribut saja dan selalu menggagalkan semua rencana kita. Ki Liong merasa lega melihat munculnya sekutu ini, akan tetapi juga heran karena dia tidak menyangka. Engkau pun di sini, Bimoy tanyanya. Tentu saja. Aku tidak sebodoh engkau, Liong Koko. Aku sudah mencurigainya, maka aku sudah membuat persiapan yang serba lengkap. Sekarang, mari kita habiskan riwayat bocah ini agar tidak menjadi penghalang bagi kita, melihat munculnya Subi Hwa, May yang menjadi semakin marah lagi. Bagus, kau siluman betina. Memang aku pun sudah mengambil keputusan untuk membasmi siluman jahat macam engkau May yang lalu menggerakkan cambuknya dan menyerang kalang kabut. Cambuknya mengeluarkan suara bercuitan di susul ledakan-ledakan, menyambar-nyambar dengan ganasnya ke arah kedua orang itu. Sim Kililong maklum akan kelihayan May yang maka dia pun sudah mencabut pedangnya, demikian pula Subi Hwa. Mereka maju bersama dan mengeroyok May yang dengan gerakan pedang-pedang mereka yang lihai. Kalau hanya Subi Hwa seorang diri yang melawan May yang, tentunya akan kewalahan. Akan tetapi di S itu ada Sim Kililong, murid pendekar sadis yang amat lihai. Baru menghadapi Sim Kililong seorang diri saja agaknya May yang tidak akan mampu mengalahkannya. Kini Sim Kililong dibantu Subi Hwa, maka tentu saja amat berat bagi May yang untuk menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi, gadis ini tidak mengenal takut dan ia sudah nekat untuk melawan mati-matian. Gerakan pecut di tangannya amat menggiriskan, setiap sambaran pecutnya merupakan sambaran maut yang mengarahnya walawan. Berbeda dengan Subi Hwa yang membalas serangan May yang dengan serangan maut untuk membunuh pula, Sim Kililong agak ragu-ragu dalam serangan balasannya. Bagaimanapun juga, Sim Kililong memang pernah tergila-gila kepada May yang. Bahkan sampai kini, belum ada wanita yang dapat menandingi daya tarik May yang baginya. Agaknya dia tidak tega kalau harus membunuh May yang, dan agaknya akan membiarkan Bi Hwa saja yang membunuhnya. Oleh karena itu, gerakan pedannya hanya untuk menangkis serangan May yang dan mendesak gadis itu sehingga Subi Hwa yang nampak lebih danas menghujankan serangan. Kenekatan May yang membuat kecepatan dan kekuatannya bertambah, namun karena dua orang lawannya juga merupakan ahli-ahli pedang yang hebat, Terutama sekali Kililong, setelah lewat seratus jurus, mulailah May yang terdesak hebat. Melihat ini, mulailah Subi Hwa mengejek dan tertawa-tawa. Hai hai hik, May yang, bocah sombong. Bersiaplah engkau untuk mampus pedangnya membabat ke arah leher May yang. May yang mengelak dengan loncatan ke samping, akan tetapi ketika pecutnya menyambar ganas ke arah Bi Hwa, Pedang di tangan Kililong sudah membabat dari samping, kuat bukan main sehingga terdengar suara keras dan ujung pecut itu terbabat. Putus oleh pedang Kililong. Melihat ini Subi Hwa menggerakkan kakinya dan paha kiri May yang kena di tendangnya. Duk tak dapat dicegahnya lagi, tubuh May yang terpelanting keras. Sambil terkekeh Bi Hwa membacokan pedangnya, akan tetapi pedang itu ditangkis oleh pedang di tangan Kililong. Teranggir ehaha. Leong ke, apa yang kau lakukan ini Bi Hwa berseru kaget. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup, dimuli Bi Hwa mengerti dan tertawa. Hehehe, agaknya karena malam itu ternyata bukan May yang yang kau tundukan dalam kamarnya, engkau masih penasaran. Baiklah, akan ku tangkap ia untukmu, ku hadiahkan padamu untuk hari ini, akan tetapi sesudah itu ia harus dibunuh dan mayatnya dilenyapkan di dasar danau kata Bi Hwa. Hehehe, mendengar ini, May yang, mengerahkan seluruh tenaganya dan meloncak bangun, tidak memperdulikan rasa nyeri di pahanya. Hatinya terasa sakit bukan main. Kini terbukalah matanya dan taulah ia benar-benar macam apa adanya Sim Kililong yang pernah dicintanya. Ia telah mintakan ampun untuk Kililong dari Chia Kui Hong, kemudian di Pulau Teratai Merah ia pun memintakan ampun untuk Kililong dari pendekar sadis dan istrinya. Dan kini ternyata Kililong hanya memandangnya sebagai alat memuas nafsunya belaka. Bahkan demikian kejinya Kililong untuk minta kepada Bi Hwa agar ia tidak dibunuh dulu sebelum digumulinya. Jahanam kau, terputuk kau dan dengan napas terengah-engah saking marahnya ia sudah menyerang lagi dengan camruknya yang sudah patah ujungnya, menyerang mati-matian ke arah Kililong. Bahkan hantaman pecutnya dibantu oleh tangan kirinya yang juga melakukan serangan. Dengan pukulan Hek Chow atau Kciang yang mengandung hawa beracun. Namun, Kililong mengelak dari pukulan itu dan menangkis hantaman camruk dengan pedangnya. Mayang kembali mengamuk, dan karena kini Subi Hwa tidak lagi menyerang untuk membunuh, melainkan untuk merobohkannya dan menangkapnya, maka Mayang tidak terancam maut lagi. Bagaimanapun juga, tidak akan mudah bagi mereka untuk dapat menangkap gadis yang seperti singa betina mengamuk ini begitu saja. Wira pecut itu kembali menyambar ke arah kepala Kililong. Serangan yang dilakukan penuh dengan kebencian. Kililong menyambut dengan pedang dan sengaja memutar pedang sehingga pecut itu melibat pedangnya. Kesempatan ini kembali dimanfaatkan di Hwa. Tangannya menampar ke arah pundak Mayang dan gadis ini kembali terpelanting. Sekali ini terpelanting keras dan kepalanya terasa pening. Namun ia telah dapat melepaskan libatan camruknya dan ia sengaja menggulingkan tubuhnya sambil memutar-mutar camruk melindungi diri. Memang hebat gadis ini. Kalau ia tidak bergulingan dan memutar cambuknya, tentu mudah bagi dua orang pengeroyuknya untuk menotok dan menangkapnya. Namun dengan bergulingan dan memutar cambuk, kembali ia terlepas. Ia meloncat berdiri lagi dan walaupun kepalanya pening dan pundaknya nyeri, ia sudah siap untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Sim Ki Leong, jahanam busuk kau ia berteriak, suara teriaknya melengking nyaring dan kembali ia mengamuk dengan cambuknya, amukan yang tidak lagi menghiraukan keselamatan dirinya. Subi Hwa menjadi penasaran dan marah sekali. Kalau menurutkan hatinya, ia ingin segera membunuh saja gadis peranakan Tibet itu agar tidak menyusahkan lagi. Akan tetapi ia maklum bahwa kalau hal itu ia lakukan, ia akan rugi karena tentu Ki Leong akan merasa kecewa dan tidak senang kepadanya. Leong ke, biar ku rebohkan dia dengan jarum agar lebih mudah katanya, akan tetapi sebelum Ki Leong menjawab, tiba-tiba ada sinar merah menyambar dari kiri, sinar merah lembur yang menyambar dengan cepat sekali ke arah Subi Hwa ada Sim Ki Leong. Kiranya sebelum Bi Hwa mempergunakan jarum-jarumnya, telah ada orang lain yang lebih dulu menggunakan jarum-jarum merah yang amat liai, akan tetapi bukan untuk menyerang Mayang, sebaliknya malah menyerang mereka. Sim Ki Leong dan Subi Hwa cepat mengelak dan sinar merah lembur itu menyambar lewat. Bukan jarum-jarum merah itu yang mengejutkan hati mereka, melainkan setelah orangnya yang menyambitkan jarum itu muncul. Siluman bektina busuk, kiranya engkau di sini. Dan bersama si Murtad Sim Ki Leong mengeroyok Mayang. Bagus, jangan takut, Mayang. Aku membantumu menghajar Jahanam-Jahanam ini kata gadis perkasa yang menyambitkan jarum-jarum merah itu. Wajah Subi Hwa dan Sim Ki Leong berubah ketika mereka mengenal Tia Kui Hong. Yang menolong Mayang itu memang Kui Hong. Seperti kita ketahui, Tia Kui Hong meninggalkan Chin Ling San setelah ia mendapatkan persetujuan ayah ibunya untuk berjodoh dengan Teng He. Bagaikan mendapatkan semangat hidup baru, Kui Hong segera berangkat dan mencari ke kota raja. Akan tetapi, kebetulan sekali ia lewat di danau itu dan tertarik oleh keindahan danau. Ia berjalan-jalan di sekitar danau dan tadi, ketika ia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan danau dan pergi ke kota raja, ia kebetulan lewat dekat bukit itu dan mendengar teriakan marah dari Mayang. Ia pun bergegas naik ke bukit itu dan melihat betapa Mayang didesak dengan hebat oleh dua orang yang membuat Tia marah bukan main. Dua orang pengeroyok. Mayang itu adalah Sim Ki Leong dan Subi Hwa. Tentu saja Kui Hong merasa heran sekali. Bukankah Ki Leong dan Mayang saling mencintai? Bahkan Mayang sendiri yang pernah mintakan ampun untuk Ki Leong kepadanya. Bagaimana sekarang Ki Leong malah menyerang Mayang, dan bersama dengan Tuk Chiang Bimoli murid Pek Lian Dekui itu? Dalam keheranannya, ia tidak banyak membuang waktu dan mendengar betapa Subi Hwa hendak menyerang Mayang dengan jarum. Ia mendahului dan menyambit kedua orang pengeroyok dengan jarum-jarum merahnya. Enci Kui Hong Mayang berseru girang bukan main ketika melihat siapa penolongnya dan cepat ia meloncat ke dekat Kui Hong. Mayang, apa yang telah terjadi? Kenapa engku dikeroyok oleh dua orang ini? Kui Hong bertanya, penasaran. Enci Kui Hong, Jahanam Sim Ki Leong mengkhianati ku, dia bersekongkol dengan iblis betina itu untuk menguasai keluarga Menteri Chang Kul Cheng. Kui Hong membelalakan matanya. Begitu berani mereka? Kalau begitu dosa mereka sudah melewati ukuran dan mereka layak dibasni Kui Hong membentak dan ia pun sudah mencabut sepasang pedangnya, lalu menyerang Kui Hong dengan sepasang pedang itu. Serangannya hebat bukan main karena ia telah mengerahkan tenaganya dan memainkan ilmu pedang hokmo siang kiam, sepasang pedang penakluk iblis, yang dipelajarinya dari Toan Kim Hong, neneknya. Ki Leong yang maklum akan kelihayan gadis ini, tidak banyak cakap lagi dan cepat memutar pedang ia melawan. Mayang kini memperoleh angin baik. Biarpun ia sudah menderita luka oleh tendangan pada paha dan pukulan pada pundaknya, kini Mi lihat munculnya Kui Hong, semangatnya timbul kembali dan bagaikan seekor singa betina, ia menggunakan camluknya yang sudah patah ujungnya untuk menyerang subi Hwa dengan dasyat. Kini terjadilah pertandingan satu lawan satu yang amar seru. Akan tetapi, Ki Leong segera mulai terdesak oleh sepasang pedang di tangan Kui Hong. Gadis ini, biarpun hanya menerima keterangan singkat dari Mayang, maklum bahwa Ki Leong telah mengkhianati gadis itu dan tentu telah melakukan kejahatan kembali. Memang ia sudah sangat membenci pemuda murid pulau teratai merah yang murtad ini. Kalau dulu ia mengampuninya adalah karena atas permintaan Mayang. Kini, ia menyerang untuk membunuh sehingga Ki Leong hanya mampu menangkis dan menjaga diri, tidak diberi kesempatan lagi untuk balas menyerang. Ada pun subi Hwa yang tingkat kepandainya seimbang dengan Mayang, kini juga kewalahan menghadapi desakan Mayang karena gadis peranakan Tibet ini marah sekali sehingga gerakannya menjadi sangat dasyat, terutama sekali serangan tangan kirinya yang menggunakan Hekco atau Kciang. Tiba-tiba subi Hwa berseru nyaring. Suhu, keluarlah dan bantulah kami Ki Leong sendiri merasa heran, mengira bahwa tentu sekutunya itu hanya mempergunakan siasat menggertak saja. Akan tetapi, betapa girang rasa hatinya ketika tiba-tiba terdengar suara orang yang amat dikenalnya, suara Hekto Kciang Su. Omi Tohut, banyak benar orang muda perkasa bermunculan. Dan sambaran angin dasyat menyerang ke arah Kui Hang dari arah kanan. Kui Hang yang sedang mendesak Ki Leong, ketika mendengar suara itu dan merasakan sambaran angin pukulan dasyat, cepat membalik ke arah suara itu dan memindahkan pedang dari tangan kanan ke tangan kiri yang kini memegang dua batang pedang, lalu tangan kanannya ia dorongkan ke arah dari mana datangnya angin pukulan, des dua tenaga sakti bertemu di udara lewat telapak tangan Hekto Kciang Su dan Chia Kui Hang. Omi Tohut Hekto Kciang Su berseru kaget dan heran karena tangkisan gadis itu membuat pukulannya tadi membalik. Jarang di dunia ini ada orang mampu menangkis pukulannya seperti itu, dan gadis ini masih muda sekali. Bi Hwa, siapakah Nona ini saking heran dan kagumnya, ia bertanya kepada Bi Hwa. Bagi Hekto Kciang Su, tidak ada rahasia lagi tentang Su Bi Hwa dan Sim Ki Leong karena mereka sudah mengaku kepadanya tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Su Bi Hwa memang cerdik. Ia telah mengatur semuanya sehingga kakek itu berada pula di situ, siap membantu. Bahkan banyak pula orang-orang Pek Lian Kau sudah siap membantunya. Su Hu, ia adalah Pang Chu, ketua dari Cien Ling Pai, Omi Tohut, seorang wanita masih begini muda sudah menjadi ketua perkumpulan besar. Pantas saja Li Hai Kui Hang merasa heran mendengar Bi Hwa menyebut Su Hu kepada Ho Siu ini. Setahunya, Guru Bi Hwa adalah Pek Lian Seng Kau We yang ketiganya sudah tewas semua. Bagaimana tiba-tiba muncul seorang Hu Siu yang mengaku sebagai guru wanita iblis ini? Lo Cian Pwe, katanya dengan sikap tegas. Aku Cia Kui Hang tidak pernah bermusuhan denganmu. Tok Cian Bimoli ini pernah mengacau Cien Ling Pai, maka aku akan membunuhnya, dan Sim Ki Leong ini adalah murid murtad dari kakek dan neneku. Oleh karena itu, harap lo Cian Pwe tidak mencampuri urusan kami agar aku tidak perlu bermusuhan denganmu, Omi Tohut, nona muda yang sombong. Apa kau kira Pim Cheng takut nih lawanmu? Hahaha, dua orang ini adalah sekutu Pim Cheng, sudah menjadi murid Pim Cheng, tentu saja urusan mereka adalah urusan Pim Cheng. Tahulah Kui Hang bahwa ia berhadapan dengan seorang yang bentuk dan pakaiannya saja pendeta, akan tetapi isinya adalah seorang yang condong kepada golongan sesat. Kalau begitu, pendeta palsu, engkau pun hanya akan membuat kacau dunia saja bentaknya dan ia pun sudah menyerang dengan sepasang pedangnya. Omi Tohut, biarlah nona ini menjadi lawan Pim Cheng kata Hek Tok Cian Su dan dia sudah menggerakkan kedua tangannya. Ujung lengan bajunya menyambar dan ketika kedua ujung lengan baju itu menangkis pedang di tangan Kui Hang, gadis itu merasa seolah-olah sepasang pedangnya ditangkis oleh senjata keras yang kuat. Segera terjadi perkelahian di antara mereka. Di Mui, kau bantu Suhu menundukan Kui Hang, biar aku yang menangkap Mayang kata Kui Hang dengan gembira. Tak disangkanya bahwa Bi Hwa sedemikian cerdiknya sehingga kini pihaknya yang lebih kuat. Bi Hwa juga maklum bahwa kalau Eta Chin Ling Pai itu tidak dikalahkan, tentu merupakan ancaman baginya, maka tanpa banyak cakap lagi ia membantu Hek Tok Cian Su mengeroyok Kui Hang. Adapun Kiliong segera menghadapi Mayang. Kembali keadaan berubah setelah tadi Kui Hang dan Mayang mampu mendesak dua orang lawannya. Dengan masuknya Hek Tok Cian Su, keadaan kembali tidak menguntungkan bagi pihak Mayang dan Kui Hang. Kakek ini memiliki ilmu yang aneh-aneh, yang kadang amat mengejutkan Kui Hang dan membuat gadis itu terdesak dan hanya dapat melindungi dirinya saja tanpa dapat membalas menyerang. Apalagi di situ terdapat Bi Hwa yang menggunakan pedang mengeroyok dan jelas bahwa iblis bertina ini bersungguh-sungguh hendak membunuhnya, membuat Kui Hang segera terdesak. Hanya kematangan ilmu pedang Kui Hang yang bersumber kepada ilmu pedang. Dasyat dari neneknya yang membuat gadis itu masih dapat bertahan. Yang payah adalah Mayang. Gadis ini sudah terluka dan menghadapi Kiliong yang merasa kalah setingkat, maka segera ia diserang dan didesak hebat oleh Kiliong yang amat bergairah untuk menangkapnya hidup-hidup. Kini Kiliong bagi Mayang merupakan iblis yang amat jahat, dan ia tahu bahwa kalau sampai ia tertawan, tentu Kiliong akan menghina dan memperkosannya. Kiranya pemuda ini sama sekali tidak mempunyai peri kemanusiaan, tidak tahu malu dan sudah tersesat sampai jauh. Mayang menggigit bibirnya dan melawan mati-matian. Sudah dua kali ia terpelanting oleh tendangan kaki Kiliong, akan tetapi setiap kali ia meloncat bangun lagi, tidak merasakan kenyerian yang dideritanya dan melawan terus dengan gigihnya. Kui Hang maklum bahwa pihaknya terancam bahaya kalau perkelahian berat sebelah itu dan membiarkan diri mati konyol. Ia harus melindungi Mayang karena ia dapat melihat betapa gadis itu terancam oleh Kiliong. Ia mulai mencari kesempatan untuk mengajak Mayang melarikan diri lebih dahulu agar terlepas dari himpitan lawan. Akan tetapi, tiga orang lawan itu tidak memberi kesempatan dan mendesak terus. Selagi Kui Hang memutar pedang mencari kesempatan, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring. Tahan semua senjata ucapanah itu demikian penuhi bawah sehingga seperti tertahan oleh tenaga yang tidak nampak, lima orang yang sedang berkelahi itu otomatis menghentikan gerakan tangan mereka. Hektok Siansu terkejut bukan main karena dia merasakan getaran yang amat kuat dalam suara itu, getaran yang mengandung kekuatan sihir yang luar biasa kuatnya. Segera ia memandang dan ternyata yang mementa itu pun hanya seorang pria yang masih amat muda. Sungguh mengherankan hatinya karena demikian banyaknya bermunculan orang muda yang amat lihai. Yang paling kaget sampai mukanya berubah pucat adalah Sim Kielong dan Su Bi Hwa ketika mereka mengenai orang yang datang itu karena pemuda itu bukan lain adalah Hei Hei. Melihat pemuda itu, Mayang menjerit sambil terisak dan lari menghampiri Hei Hei, langsung meloncat dan merangkul leher pemuda itu. Hei Koko, Hei Ko, Uuuuhuhu, Hei Ko, ia menangis terseduh-seduh di dada kakaknya itu. Hei Hei mengelus kepala adiknya penuh kasih sayang. S-S-S-T-T-T, Mayang adikku yang manis, di mana kegagahanmu? Hentikan tangismu, Mayang dan ceritakan apa yang terjadi. Dia lalu mengangkat muka dan bertemu pandang dengan Kui Hong. Keduanya berau pandang mata, dua pasang sinar mati bertaut sejenak dan keduanya tersipu. Hei Ko Kui Hong berbisik hampir tidak bersuara, akan tetapi bibirnya jelas menyebut nama pemuda itu. Hang Moi, kulihat mati-matian engkau melindungi Mayang adikku. Terima kasih. Akan tetapi apa yang telah terjadi? Ini si iblis bertina dari Pek Lian Kau kembali telah mengacau dan kenapa Kiliong bahkan menyerang Mayang, bukan melindungi? Dan siapa pula kakek yang gagah ini Hei Hei bertanya. Kiliong merasa gentar bukan main dan dia pun cepat berkata kepada Hei Tok Siansu, Suhu, inilah yang bernama Teng Hei, yang Suhu cari-cari katanya. Mendengar keterangan itu, Hei Tok Siansu terkejut, akan tetapi juga girang. Diam-diam dia lalu menggerakkan kekuatan sihirnya dan berkata dengan suara yang mengandung wibawa. Omi Tohut, kiranya engkau yang bernama Teng Hei. Orang muda, engkau lah yang telah. Menewaskan dua orang saudara Pim Cheng yang bernama Jang Hao Lama dan Pat Hoa Lama di T.I.B.T. Hei Hei mengamati kakek itu dan dia menjawab, Kalau yang locian PWM maksudkan tiga orang pendekta lama yang memerontak kepada Dalai Lama itu, Memang benar bahwa aku pernah bertentangan dengan mereka. Aku tidak membunuh siapapun, dan kalau ada yang tewas dalam pertandingan, maka itu sudahlah wajar. Yang bersalah akhirnya pasti akan kalah dan terhukum perbuatannya sendiri. Mengapa locian PWM masih merasa penasaran Omi Tohut, engkau orang muda yang sombong. Kematian tiga orang saudara kami itu harus dibalas. Kimo Sianko sudah membalas kematian Gunga Lama, dan sekarang, engkau harus menebus kematian Jang Hao Lama dan Pat Loa Lama. Kalau locian PWM membela yang bersalah, berarti bahwa locian PWM juga menyeleweng dari kebenaran kakek itu tertawa. Haha, sungguh menyenangkan sekali bertemu dengan orang yang sudah lama ku cari-cari. Menggembirakan sekali bertemu dengan orang-orang muda yang berkepandaian. Nah, orang-orang muda, mari kita bergembira, tertawa dengan gembira. Hahaha, suara tawanya sernakin lama semakin kuat dan mengandung getaran hebat. Sim Kiliong dan Su Bi Hwa sudah ikut tertawa. Mayang sendiri cepat mengerahkan ilmunya. Dari gurunya ia memang menerima ilmu yang menolak kekuatan sihir, maka ia dapat bertahan. Kui Hang juga tergetar hebat dan dengan segera mengerahkan Sien Keng untuk menolak, namun tetap saja mulutnya membentuk senyum lebar. Bagus, tertawalah locian PWM. Tertawalah sepuasmu biar kulihat kata Hei Hei, tentu saja dengan mengerahkan kekuatan sihirnya untuk melawan. Akhirnya, yang tertawa bergelak adalah kakek itu sendiri, diiringi suara tawa kak Ilyong dan Bi Hwa. Melihat kenyataan ini, Hei Tok Sien Su terkejut. Dia mempergunakan sihir agar para lawan itu tertawa dan mudah diakuasai. Tidak taunya sekarang malah dia sendiri yang tertawa dan tidak dapat dihentikan cepat. Dia merendahkan tubuhnya, seperti katak hendak meloncat dan mengerahkan tenaga dari dalam perut sehingga terdengar bunyi berkokok seperti katak. Akan tetapi dia berhasil menghentikan tawanya dan otomatis Kiliong dan Bi Hwa juga berhenti tertawa. Wayah dua orang itu menjadi pucat. Teng Hei, hari ini, Pin Cheng Hei Tok Sien Su akan membuat perhitungan denganmu. Bersiaplah untuk menebus kematian saudara-saudaraku kakek itu membentak. Hei Hei tersenyum. Kalau lo siampu tetap hendak membela yang bersalah dan ingin menyusul mereka, silakan Hei Tok Sien Su yang sudah marah sekali, segera memutar kedua lengannya dan dia sudah menyerang Hei Hei dengan ilmu pukulannya yang ampuh, yaitu pukulan gelombang samudera yang amat dasyati Hei Hei mengenal ilmu pukulan ampuh. Maka dia pun mengerahkan tenaga dan menyambut dengan kedua tangannya des keduanya terpental ke belakang. Ternyata tenaga mereka seimbang. Hal ini mengejutkan Hei Tok Sien Su dan dia pun semakin penasaran tubuhnya seperti menggelundung dan ia menyerang semakin dasyat. Hei Hei menyambutnya dan dua orang sakti ini segera bertanding. Tiba-tiba Subi Hwa yang melihat betapa keadaan pihaknya tidak menguntungkan segera mengeluarkan suara bersuit ngering. Dan bermunculanlah belasan orang Tosub Tek Lian. Kau dari tempat persembunyian mereka. Melihat ini, Kui Hang meloncat renan dekati Mayang. Mereka beradu punggung dan saling melindungi, menghadapi penghubungan Sim Kiliung dan Subi Hwa yang dibantu belasan orang Tosub Tek Lian kau. Hei Hei maklum akan kehebatan lawannya, juga ia tahu bahwa Kui Hang dan Mayang dikeroyok banyak orang. Maka, dia pun cepat menggunakan ilmunya Giau Pon Puan San, dengan langkah terputar-putar dia dapat membuat lawannya hanya membuang-buang tenaga sia-sia belaka. Hei Hei kadang-kadang meninggalkan kakek itu dan menerjang untuk membantu Kui Hang dan Mayang, membubarkan kepungan dan merobohkan satu-dua orang pengeroyok. Baru dia menahan lagi kalau kakek itu mendesak, lalu menggunakan langkahnya yang ajaib itu untuk bermain kucing-kucingan. Dengan demikian, Hei Hei dapat melindungi Mayang dan Kui Hang. Pada waktu itu, ilmu kepandayan sia Kui Hang telah meningkat karena selama ia berada di Cilingsan, di bawah pengamatan ayah bundanya, ia berlatih dengan tekun sehingga saat itu, tingkat kepandayannya sudah melebih ayah dan ibunya. Hal ini tidak mengherankan karena gadis perkasa ini pernah digembleng sendiri oleh kakek dan neneknya, yaitu pendekar sadis dan istrinya di Pulau Terapai Merah. Biarpun ia harus menghadapi pengeroyokan Sim Kielong dan Su Bi Hwa, ia tidak akan kewalahan dan mampu mengimbangi mereka berdua. Mayang sendiri pun bukan gadis lemah. Akan tetapi ia telah terluka, dan para anggauta pelian kau yang kini mengeroyok ia dan Kui Hang, berjumlah 13 orang dan mereka itu bukan anggauta biasa, melainkan tokoh-tokoh yang telah memiliki kepandayan tinggi. Maka, bagaimanapun Kui Hang mengamuk, tetap saja ia harus melindungi Mayang dan kedua gadis ini tetap terdesak. Untung di situ ada He He. Dengan siasatnya kadang-kadang melawan He Tok Sian Su, dan kalau ada kesempatan Iami loncat dan menggempur para pengeroyok kedua orang gadis itu, dan gempurannya selalu merobohkan seorang pengeroyok, maka keadaan menjadi seimbang. Terima kasih telah menonton!